Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas tentang modul komitmen Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 kelas 552 Terdiri dari 4 anggota Yaitu A. Royan Scar Absen 6 Febriana Valentina Absen 12 Sinta Trisna Absen 27 Dan Siti Shafial Absen 28 Nah, pada video kali ini ada 4 topik yang akan dibahas Yaitu pendahuluan, manajemen komitmen, gambaran umum aplikasi, dan risiko dan pengendalian Nah, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pendahuluan Sebelumnya, kita harus tahu dasar hukum yang melandasi adanya modul komitmen Yang pertama, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Lalu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Dan PP No. 45 Tahun 2013 Subtopik selanjutnya adalah kerangka teori dalam pemesanan barang atau jasa dan manajemen kontrak Yang pertama, ada 2 tahapan penting dalam pemesanan barang atau jasa Yaitu menentukan pemesanan atas kebutuhan barang dan jasa dan memilih pemasok Selanjutnya, ada kriteria yang harus dipenuhi Yaitu kriteria pemesanan barang dan jasa serta kriteria dalam memilih pemasok Lalu, ada 2 istilah penting yang perlu diketahui Yaitu purchase requisition dan purchase order Purchase requisition merupakan permintaan pembelian atas barang dan jasa dari masing-masing pegawai pada unit tertentu Sedangkan, purchase order merupakan dokumen permintaan pembelian barang dan jasa kepada pemasok Subtopik selanjutnya adalah diagram alir dari siklus belanja negara Diawali dari kementerian lembaga yang memberitahukan kebutuhan atas barang dan jasa melalui purchase requisition Purchase requisition tersebut ditindaklanjuti dengan dibuatkan purchase order kepada pemasok terpilih Nah, pemasok akan mengirimkan barang atau jasa beserta tagihan atau fakturnya Barang atau jasa tersebut akan diterima oleh kementerian atau lembaga yang mengajukan pembelian Sedangkan, tagihan atau faktur akan diproses hingga kuasa pun memerintahkan pencairan dana melalui SP2D Setelah SP2D diterbitkan, pembayaran dapat dilakukan melalui bank operasional Dan data atas pembelian dan pembayaran tersebut akan dicatat dalam buku besar dan pelaporan Subtopik yang kedua adalah manajemen komitmen Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu modul komitmen Modul komitmen merupakan modul yang mengatur bagaimana Satkar melakukan aktivitas pencatatan data perikatan atau kontrak Dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas, dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran Nah, tujuan utama manajemen komitmen ada tiga Yaitu mengelola data-data detail dan meningkatkan validitas data supplier Melakukan aktivitas pencadangan atau reserving Dan mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan atau forward cash planning Selanjutnya, manajemen kontrak sebagai alat forward cash planning Ada beberapa hal yang perlu diketahui Yaitu, manajemen komitmen menghendaki adanya pengakuan dan pencatatan atas dibuatnya perikatan Komitmen diakui pada saat penanda tanganan kontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan Pencatatan tersebut bertujuan untuk menginformasikan adanya reserve of fund bahwa sebagian anggaran telah terikat pada kontrak Yang terakhir, pengakuan utang baru dilakukan setelah pemenuhan perikatan atau komitmen Nah, di sini ada rumus untuk mencari sisa paku Yang berasal dari paku, dikurang dengan cadangan, dikurang dengan realisasi Nah, rumus tersebut menggambarkan manajemen kontrak sebagai alat forward cash planning Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen komitmen Ada empat, yaitu manajemen supplier, manajemen kontrak, pencatatan BAST, dan konfirmasi capaian output Manajemen supplier adalah kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN Manajemen kontrak adalah kegiatan mengelola data kontrak perikatan dengan pihak ketiga untuk kemudian didaftarkan ke SPAN melalui KPPN Selanjutnya, pencatatan BAST ditujukan untuk mengakui aset dan utang pada saat serah terima BAST terdiri dari dua, yaitu BAST kontraktual dan BAST non-kontraktual Yang terakhir adalah konfirmasi capaian output Yaitu mencatat rasio antara jumlah data output yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah output yang dikelola oleh Satkar Lalu, kita masuk ke bagian manajemen data supplier Manajemen data supplier merupakan kegiatan mengelola data penerima pembayaran untuk kemudian didaftarkan ke aplikasi SPAN Siapa itu supplier? Supplier adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atau yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN Selanjutnya, ada prinsip pencatatan dan penggunaan data supplier Dari gambar ini, yaitu thumb rules proses pembayaran Dimulai dari supplier, kemudian dibuat invoice-nya, lalu dilanjutkan ke proses pembayaran Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip pencatatan dan penggunaan data supplier adalah 1. Data supplier merupakan bagian dari thumb rules proses pembayaran 2. Penyampaian data supplier dapat dilakukan bersamaan dengan data RFC atau kontrak ataupun resumo tagihan 3. Kebenaran data yang disampaikan ke KPPN menjadi tanggung jawab KPA 4. KPPN hanya menggunakan data supplier yang berasal dari Satkar dan tidak melakukan konfirmasi terhadap sumber data yang berasal dari KPP atau bank Konfirmasi kepada Satkar atas data supplier yang berupa nomor register supplier dilakukan menggunakan format laporan yang disediakan dalam aplikasi 5. Validasi data supplier di KPPN dilakukan untuk mencegah duplikasi dan pencatatan data yang tidak valid 6. KPPN harus memproses pembayaran terhadap penerima atau rekening sebagaimana tercantum dalam RFC atau resumo tagihan yang sesuai dengan data supplier Lalu, terdapat 2 user mengenai manajemen data supplier dalam aplikasi Sakti Yang pertama adalah operator Operator bertugas untuk merekam data supplier termasuk upload atau rekam data pegawai Yang kedua, ada cetak resumo supplier Dan yang ketiga, upload atau rekam NRS atau nomor register supplier yang prosesnya sudah diotomasi oleh sistem Lanjut ke role kedua, yaitu approver Yang tugasnya adalah Menyetujui perekaman supplier Membuat ADK supplier Dan pengiriman ADK supplier Berikut ini adalah tipe-tipe supplier Beserta dengan kode dan tipe suppliernya Juga fungsi atau jenis transaksinya Serta jumlah penerima pembayarannya Selanjutnya, struktur data supplier Pada umumnya, data supplier memiliki 3 struktur Yang pertama adalah informasi pokok atau supplier header Yang kedua ada informasi lokasi atau supplier address Dan yang ketiga adalah informasi rekening khusus untuk supplier bank, pegawai, dan penerus pinjaman Informasi pokok atau supplier header terdiri dari jenis supplier, nama supplier, NPWP, dan kode supplier Informasi lokasi atau supplier address terdiri dari alamat, tipe supplier, kode pos, dan lain-lain Yang menyangkut tentang lokasi atau alamat supplier Dan yang ketiga, informasi rekening khusus untuk supplier bank, pegawai, atau penerus pinjaman Terdiri dari nomor rekening, nama pemilik rekening, kode dan nama bank, mata uang, dan juga kode SWIFT Berikut ini adalah gambaran alur proses pendaftaran supplier pada aplikasi sakti dan SPAN Pertama, operator merekam data supplier Yang kemudian approver menyetujui dengan membuat ADK supplier Kemudian ADK supplier tersebut di-upload ke SPAN untuk diregister Lalu aplikasi SPAN mengeluarkan NRS atau nomor register supplier Lalu nomor NRS tersebut kembali di-upload ke aplikasi sakti Namun proses upload tersebut telah di-automasi oleh sistem dari aplikasi sakti dan SPAN Lalu proses lebih detail mengenai alur proses pendaftaran supplier Yaitu yang pertama, operator komitmen subkar merekam data supplier Kemudian approver, di sini PPK berperan sebagai approver, membuat ADK data supplier Lalu PPK menyetujui dan melakukan proses upload manual ADK data supplier ke portal SPAN Lalu proses berikutnya adalah otomatis upload ADK data supplier ke FTP atau portal converter Lalu setelah proses itu adalah proses kirim data ADK data supplier ke portal converter atau proses upload Kemudian petugas FO KPPN bertugas untuk mendownload ADK dari portal converter Yang dilanjutkan dengan proses validasi by system, yaitu upload data ke interface Namun dalam ruang lingkung KPPN, di sini petugas FO atau petugas KPPN dapat melakukan penolakan apabila data yang diterima tidak valid Yaitu dengan cara email ke PPK atau ke approver Selanjutnya ke proses manual verifikasi untuk melanjutkan proses kekasih oleh petugas MU KPPN Yang kemudian di upload dalam interface dalam ruang lingkung aplikasi SPAN Kemudian kasih PDK PPN menyetujui atau menolak pendaftaran data supplier Kemudian dilanjutkan dengan proses transfer data interface ke database Oracle Lalu notifikasi email persetujuan atas nomor register supplier dan bisa disetujui atau ditolak Dan apabila disetujui maka NRS akan keluar kemudian dikirim lagi ke aplikasi Sakti Selanjutnya, di sini terdapat gabungan antara huruf dan angka yang merupakan contoh penamaan file ADK supplier Bagian pertama, yang berwarna Tosca, merupakan penamaan file Yaitu BCSR untuk file register supplier baru BCSU untuk update data supplier BCSI untuk inactive supplier Namun, untuk file BCSI atau inactive supplier saat ini masih belum diaktifkan dalam aplikasi Sakti Lalu yang kedua, bagian berwarna ungu, angka 019 Merupakan komponen file ADK kontrak, yaitu kode KPPN Lalu bagian yang berwarna hijau muda, angka 409294, merupakan kode Satker Yang berwarna merah, 20120618, merupakan tahun, bulan, dan tanggal Lalu yang terakhir, yang berwarna biru, 002, merupakan sequence number Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen pada data kontrak Proses manajemen kontrak Proses ini merupakan sebuah proses kegiatan untuk mengelola data-data terkait dengan kontrak Di mana kita ketahui kontrak adalah perikatan dengan pihak ketiga Jadi kita mengelola data-data tersebut untuk didaftarkan kemudian kepada SPAN Tujuan utamanya di sini ada dua Yang pertama, untuk mengelola tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran Jadi di sini, untuk mengecek ketaatan terhadap batas pengeluaran yang dilakukan oleh negara Lalu yang kedua adalah, untuk mendukung terwujudnya perencanaan khas yang berorientasi ke masa depan Jadi di sini kita untuk memberikan perencanaan atau gambaran untuk penggunaan khas di masa depan Kemudian ada use role contract Untuk ini ada dua bagian, yaitu bagian operator dan juga bagian approver Tugas dari operator sendiri, yang pertama adalah merekam data kontrak Cetak resum kontrak Lalu upload atau rekam chan Yang selanjutnya merekam BAS atau non-BAS Monitoring karuas kontrak Lalu monitoring ADK kontrak Untuk approver sendiri, tugasnya yang pertama adalah membuat ADK kontrak Cetak resum kontrak Monitoring karuas kontrak Lalu monitoring ADK kontrak Jenis komitmen ada dua, yang pertama adalah perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa Dan yang kedua adalah penetapan keputusan Untuk perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa ini dalam hal tertentu bisa dalam bentuk kuitansi maupun bukti pembelian Akan tetapi untuk nilai tertentu diharuskan bukti perjanjian berupa SPK atau surat perjanjian Sedangkan yang termasuk dalam penetapan keputusan seperti pelaksanaan belanja pegawai, pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksanaan kegiatan swaklola yang termasuk pembayaran honorarium kegiatan maupun belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial Kemudian ada tipe kontrak Tipe kontrak dibedakan menjadi dua, yaitu annual kontrak atau kontrak tahunan dan juga multi-year kontrak atau kontrak tahun jamak Untuk kontrak tahunan ini, dia mempunyai rentang waktu pelaksanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak dalam satu tahun anggaran yang sama Sedangkan untuk kontrak tahun jamak ini, waktu pelaksanaannya antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak itu berbeda dengan tahun anggaran Jadi dilakukan rilis kontrak pada tiap tahunnya Lalu, komitmen apa aja sih yang perlu dicatat dalam sakti dan sepan? Yang dicatat dalam sakti dan sepan adalah perjanjian atau kontrak yang akan dibayarkan dengan LS Nah, menurut ketentuan yang berlaku, komitmen itu mencaratkan tanda bukti perjanjian dalam bentuk SPK maupun dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak Nah, untuk SPK sendiri, untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu senilai 50 juta hingga 200 juta Sedangkan untuk jasa konsultasi itu nilainya sampai dengan 50 juta Sedangkan untuk surat perjanjian, baik itu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya itu senilai dengan di atas 200 juta Dan untuk jasa konsultasi itu nilainya di atas 50 juta Kemudian, untuk pengadaan barang, jasa konstruksi maupun jasa lainnya Tanda bukti perjanjiannya berupa bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja maupun surat perjanjian kontrak Lalu, kapan sih akan harus dicatat pada SPK? Nah, untuk bukti pembelian yang nilainya dari 0 hingga 10 juta itu tidak dilakukan pencatatan dalam SPK Begitupun dengan kuitansi yang bernilai 10 juta hingga 50 juta Nah, untuk surat perintah kerja akan dilakukan pencatatan di dalam SPK ketika nilainya di antara 50 juta hingga 200 juta Dan untuk surat perjanjian kontrak akan dilakukan pencatatan di dalam SPK ketika nilainya berada di atas 200 juta Selanjutnya adalah jasa konsultasi Untuk tanda bukti perjanjian ini sama dengan pengadaan barang maupun jasa lainnya pada slide sebelumnya Yaitu bukti pembelian, kuitansi, surat perintah kerja, dan juga surat perjanjian kontrak Nah, untuk nilainya, untuk bukti pembelian itu tidak akan dilakukan pencatatan jika nilainya berada pada 0 sampai 50 juta Begitupun dengan kuitansi Nah, untuk surat perintah kerja akan dilakukan pencatatan di dalam SPK ketika nilainya berada 0 sampai dengan 50 juta Sedangkan, untuk surat perjanjian kontrak akan dilakukan pencatatan di dalam SPK ketika nilainya berada di atas 50 juta Selanjutnya adalah poin-poin penting yang terdapat dalam pendaftaran kontrak Di sini ada beberapa poin-poin yang penting Yang pertama adalah penanda tanganan kontrak itu harus dilakukan setelah dipadisahkan dan juga berlaku secara efektif Nah, ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 Yang kedua adalah pendaftaran data kontrak ke KPPN itu tidak boleh lebih awal dari tanggal penanda tanganan kontrak Yang ketiga, tanggal mulai pekerjaan tidak boleh mendahului dari tanggal penanda tanganan kontrak Dan yang keempat, data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari setelah penanda tanganan kontrak Ini diatur dalam PMK 190 tahun 2012 Kemudian, poin penting selanjutnya yaitu Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan atau kontrak tidak boleh melebihi tahun anggaran Kecuali kontrak tahun jamak yang dibebankan pada DIPA dengan tahun anggaran yang berbeda Struktur data kontrak dibedakan menjadi dua informasi Yaitu informasi umum dan juga informasi khusus Untuk informasi umum terdiri dari header kontrak Dimana header kontrak ini membuat informasi umum terkait dengan identitas terkanan atau supplier Dan juga data kontrak Misalnya jangka waktu, tanggal kontrak, dan lain-lain Dan untuk parameter utamanya adalah nomor kontrak ditambah mata uang Yaitu sama dengan NRK atau CAN Sedangkan untuk informasi khusus itu terdiri dari tiga Yaitu lain kontrak, jadwal pembayaran, dan juga distribusi atau informasi pembebanan Untuk lain kontrak digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait dengan sumber dana, cara penarikan, dan juga akun Sedangkan untuk jadwal pembayaran digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran Lalu untuk distribusi atau informasi pembebanan digunakan untuk mencatat detail dari BAS atau Chart of Account yang akan dibebani Selanjutnya adalah struktur data kontrak dengan beban satu distribusi, Chart of Account, dan juga pembayaran sekaligus Nah disini contohnya seperti misalkan header kontraknya adalah 100 juta Dan juga rencana pembayarannya itu sekaligus jadi satu kali Nah untuk jadwal pembayarannya sekaligus berarti kan kita langsung membayar Nah saat kita membayar kita langsung membayarkan 100 juta tanpa diangsur Dan juga menggunakan Chart of Accountnya dengan satu beban senilai 100 juta rupiah Yang kedua adalah contoh dari beban satu distribusi Chart of Account dengan pembayaran yang bertahap Disini contohnya misalkan pada kontrak tertera nilainya sebesar 100 juta Dengan kontrak lainnya 100 juta akan tetapi pembayarannya dilakukan secara bertahap Misalkan pada termin pertama akan membayar 20 juta dan yang kedua 50 juta dan yang ketiga adalah sisanya yaitu 30 juta Jadi untuk pencatatannya pada saat termin pertama kita melakukan pencatatan senilai 20 juta dengan Chart of Account hanya satu Jadi yang digunakan akunnya adalah memang cuma satu bukan akun yang banyak Lalu pada saat pembayaran termin kedua kita akan melakukan hal tersebut dengan Chart of Account yang sama Begitu pun dengan termin yang ketiga Yang ketiga adalah contoh untuk pembebanan pada dua Chart of Account dan juga pembayarannya yang dilakukan secara bertahap Disini contohnya misal kontraknya ini senilai 100 juta akan tetapi 100 juta ini tidak full akan dibebankan pada satu Chart of Account Tapi menggunakan dua Chart of Account Nah jadi misalkan dari 100 juta ini 60 juta itu untuk kontrak yang pertama dan juga yang 40 juta ini kontrak yang kedua Lalu bagaimana dengan pembayaran bertahapnya? Untuk pembayaran bertahapnya sama seperti yang sebelumnya Jadi dari 60 juta tersebut misalkan dilakukan pembayaran sebanyak dua kali dengan dibayar uang muka terlebih dahulu Disini dibayar uang muka senilai 10 juta Nah ini akan dicatat pada Chart of Account yang pertama Kemudian untuk pembayaran termin 1 dan juga termin 2 sebesar 50 juta itu akan dilakukan pencatatan pada Chart of Account yang pertama Nah sebelumnya dari 100 juta ini kan itu menggunakan dua akun Nah akun pertama dengan nilai 60 juta dan juga yang kedua 40 juta Jadi pada saat pembayaran yang kedua senilai 40 juta itu akan dicatat pada akun yang kedua Jadi untuk Chart of Account yang kedua bukan menggunakan Chart of Account yang sebelumnya yang 60 juta Jadi dia dipisahkan karena menggunakan dua akun dalam pembebanannya Fungsi data kontrak terdiri dari beberapa yaitu registrasi data kontrak Lalu adendum data kontrak Yang ketiga cancel pada kontrak dan juga close pada kontrak Untuk registrasi pada data kontrak ini maksudnya adalah Pendaftaran untuk kontrak baru dan juga penerbitan nomor register kontrak Dan juga untuk kontrak yang pernah berstatus cancel Lalu yang kedua adalah adendum pada data kontrak Adendum atas salah satu elemen data kontrak Baik karena dilakukan adendum terhadap kontrak maupun dalam rangka perbaikan data Yang ketiga adalah cancel pada kontrak Di sini maksudnya adalah pembatalan atas sisa kontrak Yang sebelumnya telah terjadi pembayaran atas sebagian nilai kontrak Jadi ada sisa kontrak yang belum diselesaikan Nah disitu dilakukan pembatalan atas sisa tersebut Yang keempat adalah close kontrak Yaitu perubahan status kontrak yang mana tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar pembayaran Misalnya karena nilai tersebut outstanding sudah nihil atau sudah kosong Dan juga maupun karena masa atau periode tahun anggaran Lalu ada penamaan file adekah kontrak Yang mana terdiri dari beberapa komponen Yang pertama adalah nama file Nama file ini untuk menunjukkan apakah kontrak itu Di sini contohnya adalah nama file dengan depan BCKA Berarti ini adalah menandakan kontraknya itu adalah annual contract Jadi kontrak tahunan Kemudian diikuti dengan angka yang merupakan kode KPPN Lalu diikuti oleh kode satker Setelah itu diikuti dengan tahun, bulan, serta tanggalnya Dan yang terakhir diikuti oleh sequence number Selain penamaan file adekah kontrak Terdapat juga nomor register kontrak atau commitment application number yang disingkat menjadi CAN Nah untuk nomor register kontrak ini terdiri dari beberapa komponen nomor Yang pertama diikuti oleh kode Apakah kodenya ini A atau M A ini akan menunjukkan bahwa nomor register kontrak tersebut adalah untuk annual contract Dan M untuk multi-year contract Selanjutnya akan diikuti oleh angka yang menunjukkan kode KPPN bayar Lalu akan diikuti oleh nomor PO Nah nomor PO ini adalah kombinasi digit belakang dari tahun Ditambah dengan sequence number purchase order Setelah itu diikuti oleh release tahun keberapa Dan juga diakhiri dengan andendum keberapa Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Terima kasih Perekaman berita acara Setelah terima barang atau jasa atau BAST Kegunaan informasi BAST Yang pertama untuk modul pesediaan Informasi BAST digunakan sebagai dasar dalam pendetailan barang atau jasa Yang kedua modul pembayaran Yang kedua modul pembayaran Informasi BAST dijadikan sebagai dasar dalam membuatan SPP kontraktual Untuk BAST barang Informasi yang direkam hanya kode sub kelompok barang dan harga satuan Dalam penyimpanan BAST akan terbentuk jurnal akrual yang terbagi dalam dua jenis Yang pertama barang yang dikapitalisasi Dan yang kedua barang yang tidak dikapitalisasi Proses transaksi kontraktual Dimulai dari pengimputan data supplier oleh operator sakti Dan pembuatan ADK supplier oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK Selanjutnya ADK supplier ini dikirim ke KPPN Untuk proses KPPN dan mendapatkan NRS Data supplier yang telah mendapatkan NRS ini Kemudian di input oleh operator sakti Selanjutnya pejabat pembuat komitmen atau PPK membuat ADK kontrak Yang kemudian dikirim ke KPPN untuk proses KPPN dan mendapatkan CIN Setelah data kontrak mendapatkan CIN Operator sakti membuat BAST atau BAPP atau BAKP BAST ini kemudian digunakan oleh operator sakti Sebagai input SPP dalam proses SPM Dan digunakan oleh modul aset tetap Sebagai dasar informasi dalam pendetailan aset tetap atau persediaan Proses transaksi dan kontraktual Dimulai dari pengimputan data supplier oleh operator sakti Dan pembuatan ADK supplier oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK Dan selanjutnya digirim ke KPPN untuk proses KPPN dan mendapatkan NRS Setelah data supplier mendapatkan NRS Operator sakti membuat BAST Hubungan modul komitmen dengan modul lain Yang pertama hubungan modul komitmen dengan modul aset tetap atau persediaan Modul komitmen memberikan informasi terkait kontrak dan BAST Yang digunakan oleh modul aset tetap atau persediaan Sebagai dasar dalam pendetailan aset tetap atau persediaan Yang kemudian modul aset tetap dan persediaan ini Memberikan konfirmasi kepada modul komitmen terkait pendetailan aset tetap atau persediaan Hubungan modul komitmen dengan modul pembayaran Modul komitmen memberikan informasi terkait data supplier, kontrak, dan BAST Untuk digunakan sebagai dasar dalam proses pembayaran Selanjutnya modul pembayaran memberikan informasi kepada modul komitmen terkait proses pembayaran yang telah dilakukan Hubungan modul komitmen dengan aplikasi GPP Aplikasi GPP menyetorkan data pegawai dan data gaji kepada modul komitmen Yang selanjutnya data tersebut digunakan oleh modul komitmen sebagai dasar dalam pembuatan komitmen Hubungan modul komitmen dengan modul GLP Modul GLP memberikan informasi terkait data jurnal kepada modul komitmen Kemudian modul komitmen memberikan data jurnal akutansi kepada modul GLP Hubungan modul komitmen dengan modul anggaran Modul anggaran memberikan data pagu kepada modul komitmen sebagai dasar pembuatan komitmen Yang selanjutnya modul komitmen mengirimkan data locking pagu kepada modul anggaran Risiko dan pemendalian Risiko yang pertama, data induk yang tidak akurat dan tidak valid Ini berpotensi terjadi pada modul komitmen Ketidakakuratan dan ketidakvalitan pada data induk di sepan maupun di sakti Yang bisa berimplikasi pada kekeliluan data kontrak Risiko ini dapat dikendalikan dengan beberapa cara Yang pertama, yaitu pengendalian integritas prosesan data Dan yang kedua, pembatasan akses pada data induk Risiko yang kedua, yaitu kehilangan dan kerusakan data Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang Pada modul komitmen dengan desain data terpusat pada sepan dan sakti berpotensi terjadi Dapat disebabkan karena kebakaran, kebanjiran, maupun sabotase Selain itu, perlindungan yang kurang atas piranti yang diterapkan pada server dan jaringan Berisiko mengancam keberlangsungan sistem Risiko tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa cara Yang pertama, yaitu dengan backup data Dan yang kedua, yaitu dengan menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plank Risiko yang ketiga, yaitu fraud dengan pemasok Munculnya fraud atau kecurangan yang melibatkan hubungan tertentu Antara pemasok dengan oknum pada subger dapat terjadi Hal tersebut berpotensi pada rendahnya pembelian barang maupun jasa dengan kualitas yang buruk Risiko tersebut dapat dikendalikan dengan beberapa cara Yang pertama, yaitu manajemen dan pemutakhiran data memasok Yang kedua, review dan persetujuan secara berjenjang Yang ketiga, rotasi jabatan dan cuti wajib Yang keempat, pembuatan fakta integritas Dan yang kelima, konfigurasi sistem atau aplikasi yang memadai Terima kasih telah menonton!